selamat menikmati soal-soal latihan si maku iya khususnya subtes 2 nah di video kali ini aku ingin mengulas soal-soal tentang barisan barisan angka atau barisan deret baik angka dan huruf kita langsung aja ya guys ke soal yang pertama soal pertama ini bentuk barisan deretnya adalah huruf ya guys jadi ada huruf A Z B B Y C X dan Delta nah kalau kita amati di sini eh ABC atau mungkin kita kalau dilengkap satu jadi ke A ke B terus ke C Oh berarti polanya adalah seperti itu ya dilengkap satu tapi huruf ABC D D berarti kesini adalah eh nah kalau udah seperti ini berarti sudah pasti ini bukan jawabannya ya guys nah berikutnya berikutnya adalah yang urutan kedua Z Y X nah berarti ini adalah abjad yang terakhir oke abjad yang terakhir sebelum X itu berarti apa V atau W W W ya paling akhir sebelum W baru V nah berarti jawabannya adalah W dan E soal berikutnya nah soal berikutnya adalah deret angka beberapa waktu yang lalu soal-soal yang terluar itu adalah berupa ribuan ya guys jadi ini mungkin yang aku kasih masih 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 level yang sangat gampang jadi seharusnya kalian bisa menjawabnya nah kita perhatikan nih 240 240 kemudian kalau di sini eh 1020 kemudian 85 mungkin kalau kalian terbesit Oh ini kesini dibagi dua begitu bukan terus ini kesini bagi dua tapi bukan juga karena kalau 1020 dibagi dua jawabannya adalah 510 sedangkan ini kesini juga bukan juga berarti kalian harus mencari polanya seperti apa nah kalau kita tahu ini dibagi dua berarti Oh kalau hubungannya ini fix dibagi dua ya guys berarti kamu cari hubungannya dari sini ini kesini apakah benar nih 2040 ke 240 dibagi satu kemudian ini kesini adalah dibagi dua betul ya Apakah ini kesini dibagi tiga ternyata betul guys jadi lanjutnya begitu ini dibagi empat 340 dibagi empat bener 85 berarti ini kalau dibagi lima sendiri guys kalau dibagi lima berapa nih 17 maka jawabannya adalah eh soal selanjutnya nah soal selanjutnya ini adalah berupa huruf kemudian lagi ya guys perhatikan disini ada huruf A kemudian G kemudian titik-titik kemudian S kemudian titik-titik kita mencari urutan yang ketiga dan yang kelima biasanya emang kadang gitu ya suka ngacak jadi nggak harus di dua urutan berikutnya enggak nah untuk memudahkan mengerjakan soal ini kita buat tabel seperti ini kita buat tabel seperti ini A sampai Z nah kita kasih angka 1 ya sampai 26 kita lihat A kita beletin A terus blablabla blablabla kita kita lihat G nah habis G kosong kemudian S kita lihat nah sekarang kita lihat hubungannya begini A ke G itu jaraknya berapa oh jaraknya 6 berarti kita coba lihat dulu 67 tambah 6 berarti di sini ya guys di sini 13 ya dan 13 tambah 6 betul bener ya 19 nah kemudian selanjutnya adalah 19 ditambah 6 sama dengan 25 nah betul jadi jawabannya adalah M dan Y jawabannya C gitu ya teman-teman langsung ke soal berikutnya nah ini soal yang mungkin bisa dikatakan agak menjebak tetapi pintar-pintarnya kita sih karena ini soalnya adalah lengkap 3 kita lihat nih kalau misalkan urutnya kan 1 ke 0 ke 8 ini kan nggak beraturan ya berarti pasti ini dilongkap ya nah kalau dilongkap apakah lengkap 1 atau lengkap 2 kita perhatikan kalau lengkap 1 berarti ini 1 ke 8 8 ke 3 nah ini kan ditambah 7 terus dikurangi 5 terus ditambah 2 ini nggak beraturan berarti bukan lengkap 1 kita coba lengkap 2 nah kesini guys 1 ke 3 3 ke 5 5 ke 7 kemudian ke 9 oh ternyata bener ini adalah bilangan ganjil atau ditambah 2 semuanya 1 tambah 2 3 tambah 2 5 tambah 2 7 tambah 2 9 berarti disini adalah tambah 2 juga sama dengan setelah angka 9 adalah angka 11 dari sini kita langsung bisa menyimpulkan jawabannya antara C dan D gitu ya nah langsung ke urutan berikutnya nih ini 0 kesini 3 kesini 6 kesini 9 berarti ditambah 3 ditambah 3 gitu ya ini 2 polanya ini kesini tambah 3 dan ini kesini juga tambah 3 berarti sudah fix saranaku kalian langsung aja menjawabnya langsung C kalian nggak perlu mencari lagi sebetulnya gimana kalau mencari lagi ya bisa sih nanti tetap ketemu jawabannya nih 8 kesini berarti 7 dikurangi 1 kan berarti disini kurangi 1 dikurangi 1 dikurangi 1 4 dikurangi 1 adalah 3 jawabannya bener nah karena karena TPA itu adalah butuh waktu cepet maka saranku ketika kamu sudah menemukan 11 dari 15 kalian nggak perlu menghitung lagi yang berikutnya kecuali kalau disini ada pilihan jawaban 11 15 3 dan 11 15 4 ini baru kalian harus mencari oke nah sekarang soal yang seperti ini tlp nlp jadi ini ada huruf yang diulang ya perhatikan ini lp ini lp berarti ini urutan berikutnya juga lp gitu kan lp tapi kan yang ditanyakan bukan lp nya tetapi ininya tn kita lihat pastikan t menuju ke n nah t menuju ke n berarti ini dikurangi 6 ya kan nah begitu juga kita harus 14 dikurangi 6 14 dikurangi 6 adalah 8 berarti jawabannya adalah H soal latihan terakhir bentuknya seperti ini ini juga sama tadi kalau lengkap 1 sepertinya nggak mungkin ya karena 2 ke 3 2 kemudian 3 2 ke 7 itu juga nggak beraturan coba kalau lengkap 2 apakah mungkin juga 2 ke 7 jaraknya 5 kemudian 9 kemudian 2 nggak beraturan juga berarti kemungkinan lengkapnya adalah 2 kita coba lengkap 2 2 ke 6 kemudian 6 ke 18 kemudian ke sini nah ini juga kita coba 3 2 ke 16 16 ke 8 setelah dari sini juga sudah jelas ya oh 2 ke 6 itu kali 3 berarti 6 kali 3 18 nah 18 kali 3 oh ketemu 54 nah kalau dari sini berarti udah fix pasti jawabannya adalah antara C dan D berikutnya berikutnya 32 ke 16 ini dibagi 2 kemudian ini dibagi 2 juga kemudian berarti ini ke sini juga dibagi 2 jawabannya adalah 4 nah yang terakhir baru ini harus kita cari karena ini adalah 5 4 dan 4 sama-sama ya yang ini harus kita cari 7 7 7 ke 9 ditambah 2 ke 11 tambah 2 berarti di sini 11 tambah 2 adalah 13 berarti fix jawabannya adalah C gitu ya teman-teman jangan lupa like comment subscribe dan share ke teman-teman kalian yang sedang butuhkan semoga sukses jangan lupa like share subscribe dan tombol lonceng notifikasinya